Bakal Jalan Presiden Jepres Republik Indonesia untuk pemilu 2024 Bapak Anish Rashid Baswedan menyempatkan menyapa warga Provinsi Lampung di Patsar Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu dalam agenda kegiatan di daerah ini pada hari ini. Pak Anish datang ke Lampung antara lain untuk menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Lampung Selatan dan pelantikan sayap Partai Nasdem Selampung di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan pantauan Sabtu pagi di Pasar Natar, Lampung Selatan, Pak Anish bersama sejumlah petinggi DPP Partai Nasdem dan DPW Partai Nasdem Lampung berkeliling menyapa para pedagang di pasar tersebut. Pak Anish juga menyempatkan berbelanja sejumlah komoditas di pasar tradisional itu sembari berbincang, bercekrama dengan pedagang dan warga guna menyerap aspirasi mereka. Di pusat perbelanjaan di Lampung Selatan itu tampak Pak Anish mendapatkan sambutan dari warga dan para pedagang. Mereka mencoba merengsek untuk sekedar meminta foto bersama dengan Pak Anish. Ya agar indah Pak Anish di Lampung untuk menyapa warga sekitar Lampung Selatan, salah satunya di Pasar Natar, kata Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari di Lampung Selatan. Dia mengatakan bahwa selain menyempatkan menyapa warga Lampung Selatan, kegiatan Pak Anish juga ingin bertemu dengan keluarga dan reluan Partai Nasdem di Lampung. Kegiatan Pak Anish ingin bertemu dengan warga Lampung, beberapa hal yang jadi poin Pak Anish pertama soal pertanian, sebab provinsi ini memiliki tanah yang subur dan komoditas pertanian yang banyak, serta untuk memajukan petani juga, ujar Taufik. Pak Anish Rasid Beswedan, beserta rompongan hari ini juga dijadwalkan menuju lapangan Wai Hui untuk menghadiri pelantikan DPD Partai Nasdem Lampung Selatan. Kemudian menuju lapangan Desa Untoro, Kecamatan Trimurco, Lampung Tengah menghadiri pelantikan sayap Partai Nasdem Selampung dan menyapa masyarakat. Ibu-ibu, bu, pak, Pak. Nah, hari ini kita berkumpul bersama di sini. Kita berkumpul menyamakan langkah ke depan. Kita bersiap. Dan Februari 2024 akan ada kesempatan untuk melakukan perubahan di Indonesia. Setuju? Persempatan untuk kita semua. Setiap lima tahun sekali, kita meneng.